What's up school fans welcome back to timeout Serta gue juga akan bahas sih tentang Rizal Falcone yang sudah resmi pindah ke West Bandits Kombi Vars Solo Tapi sebelum itu guys gue mau say thank you so much kepada semuanya yang sudah join my live chat hari ini Lakers Lawn Warriors tadi rame juga yang mampir yang udah say hi lalu juga udah kasih like videonya Dan juga thank you so much dan appreciate banget untuk semuanya sudah donasi lewat Saweria dan juga lewat Super Chat Sayangnya hari Jumat gue gak bisa live chat guys untuk Clippers Lawn Lakers karena gue akan olahraga pagi-pagi Jadi gue akan skip dulu tapi gak apa-apa taruhannya masih berjalan gue berjanji kalau Lakers bisa mengalahkan Clippers hari Jumat Gue akan bikin timeoutnya pake jersey Lakers nantinya jadi tunggu aja guys ya Dan gue juga mau ngingetin aja kalau ini baju sudah di restock di Tokopedia-nya No Limits Jadi bagi kalian yang pengen menjadi bagian dari movement ini hashtag for the Indonesian Baseball Culture Kalian bisa langsung ke tokopedia.com slash no limits basketball jangan sampai kehabisan guys Dan kita sebentar lagi akan ada jersey timeout gang guys Waduh bulan depan di Jakarta ada tim basket baru nih guys timeout gang Gue udah gak sabar banget sih project ini keren banget main jerseynya gue udah lihat juga Udah gak sabar pake sih untuk nonton IBL nantinya Dan kalau kalian tertarik ingin beli jersey timeout gang ini eksklusif hanya untuk member saja Kalian nanti bisa join jadi member juga Enggak kalau kalian jadi member kalau kalian di Jakarta Kelebihannya kalian bisa ikutan juga main pick up game dengan timeout gang Timeout gang lainnya So once again thank you so much guys everybody Thank you so much yang sudah selalu support timeout di setiap episode-nya Hari ini comment of the day gue akan skip dulu Kita masuk ke rock and stroll James Harden di game pertama udah ngelawak Dia shimmy guys abis itu airball Udah gaya-gayaan sih bewok Abis itu nembaknya gak kenaring Tapi yang paling gila juga adalah Marcus Smart men Ini nge-flopnya jauh banget guys Itu bentar lagi udah nyampe New York tuh jatohnya Bro 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 Still the first game of the season bro Udah nge-flopnya sampe kayak gitu Marcus Smart Kita gak boleh lupa dia adalah Ini Depoy Defensive player of the NBA last season Kacau sih tapi Marcus Smart ini ya Dan yang kedua adalah Draymond Green Ini jasnya diganti ke mukanya Jordan Poole Oh my god ini bangke Yang dapet ide ini sih luar biasa sih Tapi ngakak banget Gara-gara dia hari ini pake jas warna hijau Dijadiin green screen Lalu kan dia bilang feeling like money Ini kok diganti mukanya Jordan Poole Harga jaketnya jadi 140 juta US dollar guys Ini asli sih kreatif banget sih orang Amerika sih Emang kok hal-hal gini Jadi itu adalah rock and troll hari ini Hopefully you guys enjoy that Sekarang kita akan masuk langsung ke materi utama kelas hari ini Of course kita akan bahas tentang Boston Celtics Di malam mereka memiliki tribute kepada The Late Bill Russell Mereka main bagus dan juga mereka pick up a win Atas Sixers 126 117 Baru gue juga bilang main di preview gue sama Adiyah nih Kalau Sixers akan masuk final Cepet bener gue ngejing si Philadelphia 76ers Tapi hal pertama yang gue notice di pertanyaan ini Of course Jason Tanem Man he is so good Gila dia udah elevated his game sih season ini Dia kayak bener-bener pengen banget menang MVP sih He was like in mid season perform Mid season form already hari ini 35 poin 12 rebound 4 asis Dia tuh nembaknya enak banget He makes everything look easy today With their efficient juga permainannya Jason Thede man Watch out for him man It's gonna be really good Of course Jalen Brown Juga gak kalah temennya Temen kita juga 35 poin hari ini Tiap kali Celtics offensive buntu Dan juga kalau lagi butuh poin transisi Nah ini orang ya nih Jalen Brown nih Jalen Brown I think he's gonna be good too I think he's gonna be an all-star this season Men nembaknya juga tadi lumayan oke sih Jalen Brown ini And of course Mereka berdua ini Kayaknya pengen banget Establish kalau mereka ini adalah The best duo In the NBA Tapi bisa aja sih The best duo is arguable Menurut gue Hari ini nembaknya 27 dari 44 Man that's amazing for a first game And of course Benchus Celtics hari ini mendapatkan boost Yang luar biasa Dari Malcolm Brockton Malcolm Brockton gue tau sih Dia akan membuat Celtics semakin bagus Tapi gue gak nyangka kalau dia bener Udah fitnya perfect banget Dengan tim Celtics ini Dia tuh udah tau Kapan harus ngoper Kapan harus nembak Wah gila sih Bener-bener luxury banget Punya Malcolm Brockton Di benchnya Celtics Gila dari bench ini Pemain dulu First option itu second option loh Timnya di Indiana Pacers gitu Karena jadi pemain bench untuk Celtics Dia hari ini 16 poin Dan juga 4 asis Kayaknya juga kelihatannya Tambah cepet sih larinya sekarang Ini speedy tambah cepet Jadi wah bener-bener beruntung banget lah Untuk bosan strategis Mendapatkan seorang Malcolm Brockton And of course Grant Williams This guy Ini pembuktian nih Tahun pembuktian untuk dia Karena Kemain ini dia gak di extend Sama Celtics Untuk rookie kontraknya Nyesel gak nih Celtics hari ini nih Grant Williams 15 poin 5 dari 5 tembakannya Tadi di quarter keempat Ada N1 Ada 3 point shot Ada 1 juga Dia oper ke Jalen Brown That was the right play That was a good play Pemain ini jago sih Tahun ini Kayaknya si Grant Williams ini Watch out sih Celtics Jangan sampe nyusel gak kasih extension Pasti Kalau dia bisa konsisten Ini Grant Williams gonna get paid He gonna get that Back Next season sih menurut gue Benchnya Celtics Of course Hari ini dominasi Benchnya si Philly Benchnya Philly Sayur Sayur George Sniang D'Anthony Melton Montres Harrell Daniel House Cuma 1 rebound Combine 1 rebound guys Gila Gue gak pernah nyangka sih Gila loh Montres Harrell Cuma Waduh gila kacau sih Ini kacau banget Benchnya si Philly sih Bench-bench What the fuck banget Menurut gue sih Beda banget sama Benchnya Celtics hari ini Yang bagus banget Yeah Defensive strategy Dari Celtics juga hari ini Oke banget Dimana mereka coba Untuk push down si Joel Embiid Biar dia gak terlalu nyaman Di pain area Dan itu terjadi Karena Joel Embiid hari ini Banyak banget Melakukan turnover Saat di double team Dan juga Dia banyak settle Untuk jump shot Jadi heads off Untuk pelatih barunya mereka Yaitu Joe Mazzula Yang datang dengan game plan Yang luar biasa menurut gue Dia tenang banget loh Timnya ketinggalan juga Santanya dia masih stick With his game plan Dia percaya banget Sabar banget Dia bikin adjustment Dikit-dikit Dia berani loh Mainin Noah Fonley Mainin Blake Griffin Dua-duanya dikosium menit Tapi dua-duanya juga Solid Pas dapet menitnya sih Noah Fonley sih Menurut gue Set pick bagus Defensi Joel Embiid bagus Kalau si Blake sih Menurutnya hustle Untuk dapet rebound Jadi Wow men Joe Mazzula Salut sih gue sama dia sih Dan dia juga membiarkan Timnya itu main cepat Dan itu memberikan advantage Untuk mereka ternyata hari ini Mereka dapet easy basket Banyak Dan mereka unggul 24 fast break point Dibanding dengan Vili yang hanya 2 Fast break point Hari ini Jadi Itu juga advantage Celtics hari ini Filly defense hari ini Wuhh Defense nya tough to watch Sayur banget sih Gampang banget ditembusnya Untuk layupnya Jalen Brown Jason Tatum Malcolm Brockden Gue juga gak tau Kenapa sih Doc Rivers gak mau mainin Matisse Tybal And of course Paul Reed Matisse Tybal main cuma 12 detik Gila sih Gue gak ngerti lagi Sama si Doc Rivers ini Pala matisse Tybal ya Mungkin bisa redam Ya mungkin dikit-dikit Redam Jalen Brown Atau si Jason Tatum Mungkin mereka udah liat Si Jalen Brown Dan Jason Tatum They were cocking Harusnya taruh Pala matisse Tybal Ya mungkin apa PJ Tucker Tapi mungkin Petisse Tybal juga bisa lah Bagus lah Perimeter defense Tapi agak aneh sih Menurut gue sih Tapi Ya Embiid Kalau gue bilang Sebelum gue ke Embiid Gue mau bilang bahwa Defense nya si Sixers Sangat sas Hari ini Tapi masih Embiid Stash nya masih oke 26 poin dan 15 ribon Tapi 3 kuartan pertama Dia mainnya jelek banget Menurut gue Mainnya kayak Out of rhythm gitu sih Si Embiid Struggling Waktu dijaga Double team Turnover 6 kali Seperti gue bilang Kesulitan untuk melewati No of only Harusnya Embiid tuh bisa 35 poin atau 40 poin Di game ini Karena lawannya adalah Al Horford Yang udah double apa Udah foul trouble tadi Lalu lawan no of only Harusnya Dia bisa Jago sih Malah ribet sama Marcus Smart Mau matain tangannya Marcus Smart Kalo kata Marcus Smart Hadeh Marcus Smart bilang Ya gue tadi mau Crack his head open Aduh ini orang Halu banget sih Marcus Smart ini sih Hari ini gue gak tau Kenapa dia hari ini udah baik tingkah banget Pakal aku sama Embiid sih Dipatahin ada juga Embiid sih Embiid tuh kuat banget Tapi yang pasti Bagusnya untuk Vili adalah Harden Harden looks really solid Hari ini vintage Houston Harden 35 poin 9 dari 14 Nembaknya 8 rebound Dan juga 7 assist Harden I think he's really focused Saya kan hari ini Offensinya Vili kayaknya banyak ISO juga Paling harusnya mereka stick Dengan pick and rollnya Harden Dan juga Joel Embiid Karena pick and rollnya Unstoppable sih hari ini Tapi Vili Vili tough sih Benchnya sih Maman defensenya sih Jelek banget But I love Thadis Maxi Though Expect Thadis Maxi Untuk having a big season hari ini Tadi ada stretches Di babak kedua Dimana dia bingung offensinya unstoppable Dia sesuai dengan 21 poin Vili abis ini lawannya Bucks We will see lah Apakah mereka bisa Bounce back Atau gak itu Lawannya berat lagi sih Oke Kita harang Minum dulu guys Lo udah tau lah Kalo minum Kita mau ngomongin siapa Lo wakers Ternyata Masih belum bisa nembak 3 poin juga guys Season ini Hari ini mereka kalah 123 109 Dari Gold State Warriors Gila sih 10 dari 43 poinnya Si Lakers Itu kenapa mereka hari ini Dibantai sih Tapi Ring Knight Untuk Warriors Gila ringnya keren banget sih Bisa kayak diputer gitu Lalu kebuka Kelihatan jumlah Trophy-nya Wah itu lead banget sih Menurut gue sih On Ring Knight Stive Curry 33 poin 7 assist 6 rebound Tadi ada satu yang Shake fade away Depannya Lonnie Walker Oh itu kelas banget sih Lalu juga ada yang Behind the back Dribble Depannya AD Lalu di fake Dia layup That is so saucy Tapi Wiggins Seperti biasa juga Mr. Consistent Dengan 20 poin Dan juga 6 rebound Menurut gue Maple Jordan Hari ini jauh banget loh Apalagi di quarter keempat Cuma orang kayak Terlalu fokus Dengan Steph Curry Because he made a lot of A lot of flashy Dan juga saucy play In the quarter 4 Mereka agak lupa Dengan Wiggins Wiggins tadi ada 3 poin Di depannya AD Depannya LeBron I think dia juga Nambahin senjata baru Itu Step back Jadi gak salah sih Dikasih kontrak Baru sama Woris Lalu Clay Juga nambahin 18 poin Dalam 20 menit Malah hari ini Pull Yang so-so Karena nembaknya 4 dari 15 Tapi untungnya Playmakingnya Dia masih oke sih Dengan 7 assist Pull hari ini Selesai dengan 12 poin Hari ini Warriors Timing passingnya Luar biasa sih Ini game pertama Tapi chemistry-nya Lo bisa lihat Ball movementnya Bagus banget Mereka 31 assist Mereka tuh assist-assistnya Kalau lagi transisi Itu pas banget Lalu juga backdoor-nya Juga mantep banget Jadi bener Ball movementnya Masih seperti Warriors Seperti biasanya Of course Depth-nya mereka Dante Di Vicenzo Main bagus Lalu juga Michael Green Main oke juga Hari ini So Wuh Their team is really deep Apalagi juga masih ada Jonathan Kuminga juga So Gue gak bisa say much About the Warriors Karena lawannya masih Lakers Jujur aja ya Kita harus lihat Kalau lawannya mereka Udah kuat Tapi ya pasti Third quarter Warriors Still there Masih hidup Mereka hari ini Outscored Lakers 32-19 Di quarter ketiga Untuk Lakers Isunya masih sama men Gila Gak beda-beda Tiap tahun ya Mereka masih gak ada shooter guys Ini propelling Kak kerjanya apa ya Gue bingung Pak baru di extend Kontraknya sama Lakers Tapi Ya mereka gak belajar-belajar Mereka mungkin akan Buah satu tahun lagi nih Untuk LeBron Kalau mereka gak fix situasi ini Si cepatnya Lawak aja sih Kalau lo start Russell Westbrook Patrick Beverly And Lonnie Walker Dimana jelas-jelas Gak ada yang bisa Nembak ini Gak ada yang bisa Nembak dan LeBron Butuh orang yang bisa Space The floor Untuk nembak 3 point Pat Beffer Hari ini 1 dari 5 Di debutnya Lalu juga 5 foul Dalam 25 menit Lonnie Walker 2 dari 7 Dalam 29 menit Rush mending lah 19 point Dan juga 11 rebound Tapi defense-nya parah Tapi Rush juga kasuan sih Masih dihujat Sama netizen Padahal mainnya Not bad Menurut gue hari ini They gotta make a Quick trade sih Untuk shooter Gue gak tau Apakah mereka bisa datangin Body healed Atau gak masih Tapi Mereka butuh Sisi cepat Karena ini Walaupun baru game pertama Tapi cukup memprihatinkan sih Untuk shootingnya Lakers Tadi di bawah pertama Mereka sempat Cuma 7% Presentasi 3 pointnya Ya tim IBL aja Bisa lebih bagus Biar gitu kayaknya ya Kasian LeBron sama Eddie Kok harus hard carry terus LeBron hari ini 31 point Eddie 27 point Cuma mereka Need some help Untuk bisa masuk ke playoff Kalo liat dari Benchnya Lakers Men juga sedih banget sih Asli Kecuali Kendrick Tapi yang lainnya Sedih banget Kalo liat statistik Kalo gak ada perubahan Lakers bisa-bisa Miss another playoff Kali ya tahun ini But good luck dong Untuk Lakers fans Oke Berikutnya kita akan Bahas tentang Rizal Falcone Oh kita ke Marcus Bolden dulu Sebelum gue lupa Kita bahas dikit Marcus Bolden Kemarin ini beritanya Dia sudah dilepas Sama Milwaukee Bucks Sayang banget Dia gagal untuk menembus Squad utamanya Milwaukee Bucks Tapi emang sulit lah ya Dia sayangannya masih ada Mamu Masih ada Ibaka Mungkin juga Tanasis Mungkin saingannya Jadi agak susah Untuk dia bisa mendapatkan Stand contract Dari Milwaukee Bucks Bolden sempet putus on a show Dengan 202 point 5 rebound Melawan Chicago Bulls Dia juga bisa nunjukin Kalo dia tuh bisa Space the floor Bisa nembak 3 point Dengan easy Tapi sayangnya itu Belum cukup Untuk bisa impress The Milwaukee Bucks Sampai sekarang Gue belum tau Dia akan bermain dimana Belum ada update Nya lagi dari Bolden Tapi kayaknya sih Dia akan ke NBA G League nantinya Dia nanti di G League Perlu works on his quickness Dan juga defense nya Agar nanti Siapa tau Bisa dapat kesempatan Untuk bermain di NBA Untuk 10 day contract So kita doakan yang terbaik And wish him The best luck Untuk perjalanan berikutnya Oke Berikutnya Bursa trade IBL Masih sangat aktif Kali ini West Bandit Kombi Varsolo Meresmikan Mendapatkan Rizal Falcone Dari Satri Muda Pertamina Ini mereka dapetin Falcone Hasil trade Dengan Widianta Putrateja Falcone Is a great addition Untuk WB Dia is bringing Championship experience Dia juga bringing Size and shooting Kita bisa lihat Di final IBL Kemain nembaknya Dari mid range Dari 3 point Sangat konsisten sekali Ini juga Menurut gue A great signing sih Karena Gue berharap Nanti Falcone Bisa main posisi 3 Oh I think he has Skills to do that Falcone nanti bisa duet Sama Patrick Lalu juga bisa duet Dengan Nixon Dan juga mungkin Dengan pemain asingnya WB juga nantinya Ini probably Mungkin adalah Francourt yang paling Exciting sih Untuk ditonton Mungkin nanti pas lagi IBL Tapi WB Serius banget sih Untuk bisa menjadi juara Tahun depan Ataupun juga masuk ke IBL finals Karena mereka sudah Menatangkan pelatih juga Dari Lituania Yaitu pelatih Nedas Pasificius Ini seberapa Seriusnya mereka Dan gue juga Dapet konfirmasi Kalau pemain asingnya WB udah pasti datang Si Erika Tenda Dan juga Prince Williams Prince Williams Katanya juga udah Semangat banget Untuk datang ke Indonesia Udah sampai WAWA-an Kayaknya dengan pelatihnya Untuk bisa belajar Tentang sistemnya dia Ya I think mereka pun Juga belum selesai Untuk rekrut pemain Karena mereka Masih butuh point guard Setelah ditinggal Sama Widi Kemarin kita tahu Trade Oto di trade ke Rans Jadi kalau feeling gue Ataupun rumornya Ini gue denger adalah Coke Christian Gunawan Mungkin akan ke WB Nantinya dari Rans Kita tunggu aja Tapi untuk rumor Dan juga gosip terkini Dari IBL Kalian bisa masuk ke Group Discord kita Yang khusus member Kita kemarin ada rumor juga Tentang Lucas Noguera Apakah Lucas Noguera Akan datang atau tidak Kita lihat aja nanti ya Tapi semua gosipnya Ada di Group Discord Untuk member Oke Kalau gitu Itu adalah ulasan kita Akhirnya kita masuk ke top styles Kita udah lama Nggak bikin top styles Outfitnya James Harden Main kayak orang baru bangun tidur Main dari kamar Habis itu pergi kerja Main basket Gila sih outfitnya ada-ada Jadi gue mikir tuh Nggak gatel ya Pakai sweater kayak gitu Dan Jordan Poole Hari ini kayaknya pakai Kobe 8 kali ini Colorway ini keren banget Jadi kalau gue salah Kasih tau Kobe berapa ini ya Ini semoga kedepannya Nike akan lebih sering sih Rilis retro Kobe Ini keren banget Dan terakhir Eddie dan Lebron Kembaran pakai Lebron 20 Tapi kayaknya yang warna ungu Lebih keren Yang warna ungu gue lebih suka sih Dan ini H1 Desain Lebron terbaik Dan gue udah nggak sabar banget Untuk bisa punya Semoga nanti ya Untuk Lebron 20 ini So cool And yeah Kalau gitu Gue skip dulu top list Kita masuk ke play of the day Play of the day Hari ini gue memilih Jason Tatum Dengan 35 poin 13 dari 20 tembakannya 12 rebound And he just makes everything Looks easy for the Celtics Hari ini So timeout geng Ini dulu Untuk timeoutnya Untuk hari pertama Gue kagok banget Sejelas hari ini Bikin timeoutnya Ulang berkali-kali Tapi I'm very happy Untuk bisa ngobrol-ngobrol Dengan kalian hari ini Jangan lupa guys Untuk like Jangan lupa juga untuk komen Hopefully kita bisa Nya sampai 150 komen hari ini Of course We appreciate everybody For spending time with me today Dan jangan lupa guys Untuk subscribe juga And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Bye-bye Terima kasih.